Al-Fatihah Ini juga ulama rincikan lagi Kalau kita memberikan orang mu'min Yang betul-betul bagus ibadahnya Maka pahalanya Lebih lagi dibandingkan dengan orang mu'min Yang fasik atau orang muslim yang fasik Fasik artinya masih banyak dosanya Tapi dia muslim Contoh misalnya hadith Nabi S.A.W Yang berbunyi Dalam hadith suhih Kata Nabi S.A.W Janganlah memakan makananmu Dan meminum-minum menu kecuali orang yang bertakwa Artinya Kalau ada pilihan antara ini orang sangat soleh Dan baik Dengan ini orang yang fasik Lalu kita cuma punya pilihan makanan satu Untuk kita kasih ke A atau si B Si A yang soleh dan si B yang fasik Maka kita dahulukan si A Tapi kalau makanan lagi banyak Semuanya dibolehkan untuk makan Karena kita tahu juga Nanti akan kita jelaskan di hadith kita ini Memberi makan punya keutamaan tersendiri dalam Islam Pahalanya sangat besar Terima kasih